Alisa Wahid, Putri Presiden keempat Abdul Rahman Wahid alias Gusdur, menceritakan ayahnya yang meminta uang ke anak meski kerap diberikan amplop berisi duit oleh banyak orang. Cerita itu dilontarkan oleh Alisa Wahid melalui akun jejaring sosial Twitter miliknya, at Alisa Wahid, menjawab pertanyaan komika Ari Kriting terkait hidup pejabat yang tidak melakukan korupsi. Kadang bertanya-tanya, kalau ada pejabat yang tidak korupsi sama sekali, itu hidupnya atau ya gimana ya? Tanya Ari Kriting melalui akun Twitter miliknya, at Ari garis bawah Kriting. Pertanyaan tersebut pun dijawab Alisa Wahid. Dia mengisahkan kehidupan Gusdur 6 bulan menjelang wafat. Saat itu, Gusdur meminta uang ke anaknya karena tidak memiliki duit sama sekali. Kaya bapakku, 6 bulan menjelang wafat Gusdur. Minta uang kepada anaknya karena tidak punya uang sama sekali. Kicau putri sulung kiai terpandang enju tersebut. Padahal, saat itu, masih banyak orang yang memberikan amplop berisi uang kepada Gusdur. Namun, Gusdur mengatakan amplop itu hanya titipan rakyat yang diserahkan kembali ke masyarakat, bukan diambil untuk sendiri. Masih banyak yang memberi beliau amplop sih, tapi kata beliau itu titipan untuk rakyat. Jadi ya diserahkan balik ke rakyat, bukan diambil beliau. Alisa pun berkisah di awal Juni tahun 2019, Gusdur meminta uang ke dirinya senilai 5 juta rupiah untuk pegangan. Alasannya, Gusdur tidak memiliki pegangan uang sama sekali. Awal Juni tahun 2009, Gusdur minta uang ke saya 5 juta, hanya untuk pegangan karena bapak tidak punya uang sama sekali. Emoji sedih, tulis Alisa Wahid. Lalu, pada Agustus di tahun yang sama, Alisa sempat ke kantor Gusdur. Dia menemukan banyak amplop di Laci Gusdur. Ketika ditanya, Gusdur menjawab itu bukan uang dia, itu uang rakyat. Bulan Agustus saya ke kantor beliau, di Laci ada banyak amplop. Saya tanya, buat THR Pak. Bukan itu uang rakyat, bukan uang bapak. Begitulah tagar Gusdur. Di cuitan lain, Alisa menggugah percakapan dirinya dengan Gusdur. Dalam percakapan itu, Alisa mengatakan banyak orang yang datang ke Gusdur untuk meminta bantuan tapi hanya untuk memanfaatkan. Gusdur pun menjawab seperti dituliskan dalam cuitan Alisa Wahid. Ya, nggak apa-apa. Tugas bapak menyalurkan uang titipan orang-orang rakyat. Kalau rakyat yang datang itu bohong, itu urusan dia dengan Gusti Allah. Cerita itu memantik respons dari warganet. Salah satunya adalah pengguna akun Ed Bindembil yang mengisahkan foto presiden yang tak pernah berganti di kediaman orang tuanya. Di ruang tamu rumah orang tua saya di Bantul, ada foto presiden dan wakilnya yang selalu terpasang tapi tidak pernah diganti. Presidennya Gusdur dan wakilnya HBX. Almarhumah ibu saya bilang biar gonta ganti presiden Yowisbet. Neng omah iki tetap Gusdur presiden. Al-Fatihah kageng Gusdur, suara.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!